Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin menetapkan sejumlah wilayah di Kabupaten Merangin, Rawan, Pangan. Kondisi desanya memprihatinkan. Untuk pemulihan roda perekonomian di Kabupaten Merangin terkait dampak pandemi COVID-19, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin memetakan wilayah Rawan, Pangan. Dari sejumlah wilayah yang diajukan, terdapat dua desa mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Dua desa Rawan, Pangan tersebut yang mendapat bantuan selama masa pandemi COVID-19 kesulitan pangan dan selama zona merah, mata pencarian penduduknya mengandalkan komoditi karet. Kepala Pusat Ketersediaan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengatakan dampak pandemi COVID-19 ketersediaan pangan di tengah masyarakat terganggu. Guna meringankan beban masyarakat, pemerintah pusat memberikan bantuan secara bertahap, terutama desa yang masuk zona merah Rawan, Pangan. Pandemi itu menyebabkan salah satunya adalah gangguan transportasi. Jadi transportasi daerah-daerah sentra ke daerah minus itu terhambat. Jalan keluarnya adalah salah satunya adalah bagaimana kita membangun setiap wilayah itu mampu mencukupi pangannya sendiri. Itu strategi pentingnya. Yang bisa ditanam, tanam. Ditambahkan Kepala Pusat Ketersediaan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Melalui bantuan pemulihan pangan tersebut, wilayah yang rawan pangan diharapkan mampu menjadi wilayah yang mandiri pangan dan usaha yang dikembangkan bisa berkelanjutan. Jumadi, Kompas TV Jambi.